Halo kofrens, disini kita punya soal, jika volume tabung 73.920 cm3, maka berapakah jari-jarinya? Nah ini adalah gambar dari tabungnya ya kofrens, disini diketahui tingginya yaitu 30 cm, kemudian yang ditanyakannya itu adalah jari-jarinya, maka kita memerlukan rumus untuk menjawab soal ini, yaitu rumus volume tabung, rumusnya V sama dengan luas alas dikali tinggi. Karena luas alasnya berbentuk lingkaran, maka rumusnya menjadi V sama dengan P dikali R kuadrat dikali T. Keterangan, R itu adalah jari-jari, kemudian T itu adalah tinggi tabung, dan P itu nilainya adalah 3,14 atau 22 per 7. 3,14 digunakan jika R-nya atau jari-jarinya tidak habis dibagi 7, kemudian 22 per 7 itu digunakan jika R-nya atau jari-jarinya habis dibagi 7. Selanjutnya, boleh kita tuliskan kembali rumusnya, V sama dengan P dikali R kuadrat dikali T. Kemudian kita masukkan angka yang diketahuinya. Untuk V ada 73.920, kemudian sama dengan, kita gunakan P itu 22 per 7 ya kofrens, tujuannya untuk mempermudah perhitungan. dikali R kuadrat, nah ini jari-jarinya belum diketahui, kita tuliskan saja seperti ini, dikali T-nya atau tinggi tabungnya itu adalah 30 cm, maka kita tuliskan seperti ini. Selanjutnya, kedua ruas kita kalikan dengan 7. Maka 73.920 dikali 7 sama dengan 22 per 7 dikali R kuadrat dikali 30 dikali 7. Selanjutnya, 7 ini bisa dibagi dengan 7, hasilnya adalah 1. Kemudian untuk ruas kiri, kita kalikan 73.920 dengan 7. Namun untuk mempermudah perhitungan, kita kalikan saja 7.392 dengan 7. Nanti hasilnya ditambahkan 0 sebanyak 1 digit ya kofrens. Kita hitung di sini, hasilnya adalah 51.744. Kemudian kita tuliskan di sini, jangan lupa ditambahkan angka Nose sebanyak 1 digit, maka menjadi 517.440 sama dengan 22 dikali R kuadrat dikali 30 dikali 1. Selanjutnya kita kalikan 22 dengan 30. Untuk mempermudah perhitungan, kita kalikan saja 22 dengan 3. Nanti hasilnya ditambahkan dengan angka Nose sebanyak 1 digit. Kita tuliskan di sini ya kofrens, 3 dikali 2 adalah 6, 3 dikali 2 adalah 6. Maka 22 dikali 3 adalah 66. Selanjutnya, jangan lupa ditambahkan angka Nose sebanyak 1 digit, maka menjadi 660. Nah, dikalikan 1 adalah tetap ya kofrens. Jadi seperti ini, 517.440 sama dengan 660 dikali R kuadrat. Selanjutnya, kedua ruas dibagi 660, maka menjadi seperti ini. 517.440 per 660 sama dengan 660 per 660 dikali R kuadrat. Untuk 660 dibagi 660 hasilnya adalah 1. 1 dikali R kuadrat adalah R kuadrat. Sama dengan, nah di sini di ruas kiri pada bilangan 517.440 ada angka 0. Kemudian di 660 juga ada angka 0. Maka untuk angka 0-nya dapat kita hilangkan. Selanjutnya, kita bagi 51.744 ini dengan 66. Kita hitung di sini ya kofrens. 51.744 dibagi 66. Kita ambil 3 digit terlebih dahulu, 517 dibagi 66. Yang paling mendekati adalah 7. 7 dikali 66 hasilnya adalah 462. Selanjutnya, kita kurangkan sisanya adalah 55. 55 ini tidak bisa dibagi 66. Maka 4-nya kita turunkan menjadi 554. Dibagi 66 hasilnya yang paling mendekati adalah 8. 8 dikali 66 hasilnya adalah 528. Kemudian kita kurangkan sisanya adalah 26. 26 tidak bisa dibagi 66. Maka 4 ini kita turunkan. Maka menjadi 264. 264 ini dibagi 66. Hasilnya adalah 4. 4 dikali 66 adalah 264. Kita kurangkan sisanya adalah 0. Jadi, 51.744 dibagi 66 itu hasilnya adalah 784. Maka kita tuliskan di sini R kuadrat sama dengan 784 cm kuadrat atau cm persegi ya kofrens. Cara membacanya. Nah, kenapa cm persegi? Karena R-nya juga masih kuadrat atau masih pangkat 2. Nanti kalau R-nya sudah bukan pangkat 2, maka satuannya menjadi cm. Selanjutnya, kita tuliskan di sini R kuadrat sama dengan 784 cm persegi. Ingat kembali konsep akar pangkat 2 ya kofrens. Di sini ada akar pangkat 2 dari A pangkat 2. Maka hasilnya adalah A. Untuk akar, nah jika ada akar seperti ini namun tidak ada pangkat 2-nya, maka itu sama saja dengan akar pangkat 2 ya kofrens. Namun, untuk akar pangkat 2, terkadang pangkat 2-nya itu tidak dituliskan. Nah, selanjutnya kedua ruas di akar pangkat 2 kan, maka menjadi akar pangkat 2 dari 784 cm persegi sama dengan akar pangkat 2 dari R kuadrat. Maka, untuk akar pangkat 2 dari R kuadrat itu hasilnya adalah R sama dengan. Nah, sekarang kita akan menentukan akar pangkat 2 dari 784 cm persegi. Caranya, kita akan mengganti 784 ini dengan faktorisasi primanya. Maka kita cari terlebih dahulu faktorisasi primanya ya kofrens. Kita menggunakan ponfaktor. 784 kita bagi dengan 2, hasilnya adalah 392. Dibagi lagi dengan 2, hasilnya adalah 196. Kita bagi lagi dengan 2, hasilnya adalah 98. Kemudian, 98 ini kita bagi lagi dengan 2, hasilnya adalah 49. Dibagi dengan 7, hasilnya adalah 7. Maka faktorisasi primanya adalah 2 dikali 2, dikali 2, dikali 2, dikali 7, dikali 7. Atau dapat kita kelompokkan seperti ini ya kofrens. Maka menjadi 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2 dikali 7 pangkat 2. Selanjutnya, kita masukkan ke sini. Nah, maka R sama dengan akar pangkat 2 dari 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2 dikali 7 pangkat 2. Nah, untuk sentimeternya berubah menjadi sentimeter ya kofrens yang mulanya sentimeter persegi. Karena jika ada akar pangkat 2 dari sentimeter pangkat 2 atau sentimeter persegi, maka menjadi sentimeter. Selanjutnya, untuk akar pangkat 2 dari 2 pangkat 2, hasilnya adalah 2. Akar pangkat 2 dari 2 pangkat 2 adalah 2. Kemudian, akar pangkat 2 dari 7 pangkat 2 adalah 7. Maka R sama dengan 2 dikali 2 dikali 7 sentimeter. 2 dikali 2 adalah 4. 4 dikali 7 adalah 28. Jadi, R sama dengan 28 sentimeter. Nah, kita telah menemukan jari-jarinya kofrens. Jadi, jari-jari tabung tersebut adalah 28 sentimeter. Tetap semangat belajar ya. Sampai ketemu di soal selanjutnya.